Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Satu artikel dari biharian.com Yang menyebut nama Presiden PAS Ataupun Tan Sri Abdul Hadi Awang Adakah di sini kita dapat menyatakan Hadi Awang dalam keadaan yang terancam Setelah artikel ini yang bertajuk Abdul Hadi perlu dikenakan Tindakan keluar fatwa persenda undang-undang Satu artikel dari biharian.com Belalang amat tertarik dengan Kenyataan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang Yang mendakwa konsep atau undang-undang Dilepas tanpa dibebaskan Ataupun DNEE Adalah bercanggah dengan Islam Abdul Hadi menyatakan undang-undang DNEE tidak wujud dalam Islam Bahkan dijatuhkan sebagai hukum haram Jika diputuskan Namun belalang terkejut apabila konsep DNEE Sebenarnya terkandung dalam Seksyen 103 Enakmen Tata Cara Jenayah Syariah Terengganu 2001 Undang-undang digubal pada 2001 Ketika Abdul Hadi menjadi Menteri Besar Terengganu Bahkan enakmen itu hampir sama dengan Seksyen 254 Kanun Keseksaan digunakan pendakwa sivil Berdasarkan Seksyen 103 enakmen itu Ia menyatakan Pendakwa boleh berhenti daripada mendakwa Selanjutnya pada mana-mana peringkat Pada mana-mana peringkat Apa perbicaraan Sebelum penghakiman diberikan Pemberitahu makamah Memberitahu makamah Pendakwa boleh Jika difikirkannya patut Memberitahu makamah Bahwa dia tidak bercadang untuk mendakwa Tertuduh Selanjutnya Atas pertuduhan itu dan sesudah itu Semua proseding atas pertuduhan itu Terhadap tertuduh bolehlah digantung Dengan kebenaran makamah Dan jika digantung sedemikian Tertuduh hendaklah dilepaskan Nah disini amat jelas Apa yang didakwa Abdul Hadi Di NAA Bercangga dengan Islam Amat bertentangan dengan Seksyen 103 enakmen Tata cara jenayah syariah terengganu Belalang fikir Adakah layak seorang Seseorang digelar Tuan Guru Mengeluarkan fatwa boleh mengelirukan ini Apatah lagi Enakmen itu digubal ketika beliau Menjadi MB Fatwa Abdul Hadi ini turut mengelirukan parlimen Abdul Hadi tidak serik menggunakan agama Untuk kepentingan politik Beliau terus membuat kenyataan Mengelirukan agama Dan umat Islam Sepatutnya Abdul Hadi Kena berhenti membuat kenyataan Seperti berikut Dalam hal ini Abdul Hadi dan sesiapa saja perlu akur Dan patuh Tita Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Mengingatkan semua pihak Terutama pemimpin politik Supaya segera menghentikan Perbuatan mengeluarkan fatwa Secara tidak bertanggung jawab Demi memelihara Perpaduan rakyat Sultan Selangor bertita Sekiranya fatwa dibenar Untuk dikeluarkan Dan pemimpin politik Dikeluarkan orang dan pemimpin politik Ia akan mencetuskan perbalahan Perpecahan dan keganasan Dalam masyarakat Yang akhirnya meranapkan Tamadun bangsa Justeru belalang meminta pihak berkuasa Penguatkuasa undang-undang Dan pihak berwajib agama Islam Untuk mengambil tindakan Sewajarnya terhadap sesiapa saja Tanpa mengira parti pembangkang Atau kerajaan Kerana mempersenda undang-undang Termasuk enakmen syariah Artikel daripada Biharian.com Abdul Hadi perlu dikenakan Tindakan keluar fatwa Persenda undang-undang Halo semua Salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan puan-puan Yang amat dihormati sekalian Ini satu lagi kejutan baru Untuk Tunduk Temahadir Muhammad Baru-baru ini kita dikejutkan Dengan keputusan Kepimpinan Perikatan Nasional Yang telah memilih Tunduk Temahadir Muhammad Sebagai penasihat tidak rasmi Untuk empat negeri Perikatan Nasional Nah saudara-saudara Tuan-tuan dan puan-puan Setelah Tunduk Mahadir Dilantik Menjadi penasihat tidak rasmi Timbullah banyak spekulasi Bagaimana pula Dengan Muhyiddin Yassin Adakah di sini Sebagai Kepimpinan PAS Yaitu Tansri Abdul Hadi Awang Presiden PAS Yang mungkin dilihat Lebih berat Ataupun Mungkin sahaja Dilihat Lebih Memilih Tunduk Mahadir Sebagai penasihat Nah saudara-saudara Terdapat spekulasi sebelum ini Menyatakan Adakah Muhyiddin Yassin Kalau kita Cakap Muhyiddin Yassin Merajuk Dan Membawa Keluar bersatu Keluar dari Perikatan Nasional Dan Menyertai Kerajaan Perpaduan Nah semua itu Menjadi spekulasi Setelah Empat negeri PN Ataupun kita juga boleh cakap Kepimpinan Dari PAS Yaitu Kedah Terengganu Kelantan Dimana Kita juga tahu pada PRU15 Dan pilihan raya negeri Baru-baru ini Yang Kita dapat lihat Statistik Keputusan Dimana Parti PAS Mendapat kerusi Yang paling tinggi Menang Berbanding Bersatu Nah Tiba-tiba Keputusan PN Untuk memilih Tun Mahadir Menjadi penasihat ini Menjadi satu kejutan Baru Di dalam Kanca Politik Malaysia Baru-baru ini Satu artikel Dari MalaysiaKini.com Malaysia Kini Jadi penasihat Tak rasmi Negeri Perikatan Nasional Dr. Mahadir Jilat Ludah Sendiri Kata Kit Siang Wow Ini satu lagi Kejutan Baru Untuk Dr. Mahadir Mohamad Lim Kit Siang Berpendangan Peranan Dr. Mahadir Mohamad Kini Sebagai penasihat Tidak rasmi Untuk tempat Negeri PN Tidak selari Dengan kritikannya Terhadap Presiden PAS Abdul Hadi Awang Sebelum ini Tokoh veteran DAP itu Membangkitkan Buku Mahadir Bertajuk Capturing Hope The Struggle Continues For A New Malaysia Yang diterbitkan Selepas Keruntuhan Pentadbiran PH Pimpinannya Yang mengandungi Sejumlah kritikan Terhadap Pandangan Hadi Antaranya Lim berkata Dia diingatkan Kembali Berkenaan Pandangan Mahadir Berkenaan Apa yang disebut Sebagai Amanat Hadi Pada 1981 Yang Mengkafirkan Amno Sebagai Bertanggungjawab Memecah Belahkan Orang Melayu Islam Di Malaysia Sekarang Mahadir Menjilat Ludahnya Sendiri Eating His Own Words Dengan Menjadi Penasihat Tidak Rasmi Kepada Empat Negeri PAS Walaupun PAS Di bawah Hadi Sedang Melakukan Apa Yang Dicuba Buat Sebelum Ini Yaitu Mengecam DAP Sebagai Anti Melayu Anti Islam Anti Raja Komunis Dan Menyebarkan Islamofobia Tanpa Sebarang Bukti Katanya Dalam Kenyataan Lim Juga Memetik Petikan Dalam Buku Mahadir Itu Yang Menyentuh Amanat Hadi Yang Menurutnya Sekian Lama Menjadi Panduan Ahli Dan Penyokong PAS Dalam Buku Itu Mahadir Mendakwa Berlaku Pemulauan Dalam Keluarga Berdasarkan Sokongan Politik Dan Ada Ahli PAS Yang Benar Benar Menganggap Ahli UMNO Sebagai Kafir Jika Sebelum Ini Tiada Perpecahan Agama Dalam Kalangan Melayu Islam Kini Ya Ada Dan Jurang Itu Dalam Bukan Berpunca Daripada Ajaran Islam Tetapi Politik Kata Mahadir Yang Memimpin UMNO Pada Dekad 1980an Dan 1990an Dimana PAS Merupakan Seteru Politik Utama Parti Itu Pada Kami Selalu MB Terengganu Ahmad Samsuri Moktar Mengumumkan Kedah Kelantan Terengganu Dan Perlis Dalam Proses Membentuk Kumpulan Empat Negeri Dengan Mahadir Dilantik Sebagai Penasihat Tidak Rasmi Jadi Akhirnya Saudara-saudara Awal Daripada Video Ini Saya Menyatakan Berkaitan Dengan Spekulasi Adakah Bersatu Akan Keluar Dari Kerajaan Perpaduan Dan Adakah Medinya Sin Juga Akan Merajuk Dan Lentak Jawatan Dan Kali Ini Pula Lim Kit Siang Membuat Kenyataan Bahawa Dokter Mahadir Jilat Luda Sendiri Saudara-saudara Menurut Anda Apa Komen Anda Teruskan Bantu Channel Ini Dengan Menekan Butang Like Share Dan Subscribe Substract